Hai sahabat Zodiac ID, bertemu lagi di video kali ini ya Hari ini saya akan membacakan PDC Zodiac teman-teman Untuk tanggal 6 Mei tahun 2020 Sebelum saya membacakan PDC Zodiac, teman-teman semua Mohon teman-teman untuk support dulu channel ini Dengan cara mengklik like Dan juga subscribe dan juga share video ini Agar bisa bermanfaat Untuk teman-teman lainnya di luar sana Dan jangan lupa untuk donasi gratis channel ini ya Dengan cara klik iklan dan menonton video iklan yang tayang sampai selesai Terima kasih Baiklah untuk teman-teman semua yang lahir di tanggal 6 Mei Saya ucapkan selamat ulang tahun ya Sepertinya sahabat, seseorang akan mencoba Mengharapkan Anda pada jalan yang salah Kemungkinan hari ini atau mungkin di beberapa hari ke depan Jika memang benar, seperti itu ya Sahabat, Anda harus mampu untuk mengikuti kata hati Anda Agar Anda tidak berada pada jalan yang salah tersebut Jadi hati-hati dalam bertindak ya Sahabat, ingat keberhasilan yang Anda raih di tahun ini Itu akan membuat banyak orang akan merasa terkesan kepada Anda Jadi siapkanlah diri Anda dengan beberapa peluang yang akan datang Baiklah, pertama-tama saya akan bacakan predisi Zodiac Untuk teman-teman yang bernaung di Zodiac Aries Untuk sahabat Aries Sepertinya di hari ini Sahabat, suasana hati Anda Sepertinya sedang galau di hari ini Jadi saya sarankan Hindari yang namanya bersentuhan dengan media sosial ya Seperti itu Agar Anda tidak menceritakan berbagai masalah Anda ke banyak orang Jadi jangan sampai Anda terbawa suasana ya Dengan masalah, dengan apapun yang Anda pikirkan Lalu Anda update status Seperti itu Sehingga masalah Anda bukannya selesai Malah jadi konsumsi publik Sehingga mereka bisa atau membuka celah Agar orang-orang bisa mengomentari macam-macam tentang kehidupan Anda Nah, Anda juga tidak akan suka kan Dengan komentar orang yang miring tentang apapun yang Anda posting di sosial media tersebut Jadi hati-hatilah Bersabar dan hadapi dengan hati yang kuat ya Sahabat Aries Dan untuk prediksi keuangan Anda Sahabat Aries Sepertinya di hari ini Keuangan cukup mengalir deras Bagai air terjun Seperti itu Bisa jadi ini berlaku pada pengeluaran Anda Atau mungkin pemasukan yang Anda terima Dan untuk prediksi asmara Anda Sepertinya sahabat Aries Anda sedang dilanda Krisis kepercayaan Karena dihianati oleh pasangan Atau mungkin orang yang Anda percayai Jadi hati-hati di hari ini ya Kecenderungan-kecenderungan atau peluang itu terjadi Selalu ada Jadi tidak ada salahnya untuk berhati-hati ya Sahabat Aries Nah untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 53, 48, 32, 3, dan 33 Next kita lanjutkan ke Sodiak berikutnya Untuk teman-teman yang bernaung di Sodiak Libra Untuk sahabat Libra Sepertinya sahabat Selesaikanlah seluruh urusan Anda Dengan hati dan juga pikiran yang tenang di hari ini Jadi tidak perlu terburu-buru Atau bersikap gegabah seperti itu Malah semuanya akan menjadi amburadul ke depannya Jadi lebih baik Tenang, slow Yang terpenting semuanya bisa selesai sesuai dengan target Dan untuk prediksi keuangan Anda Sahabat Libra Sepertinya bisa disarankan Di beberapa hari ini Hindari dulu Membelanjakan uang tabungan Pada hal-hal yang kurang penting Jadi lihat terlebih dahulu kebutuhan Anda Yang sifatnya pokok seperti itu Yang memang mendesak untuk dipenuhi Ataupun jika keperluan tersebut tidak dipenuhi Akan ada dampaknya dalam hidup Anda Jadi usahakanlah kebutuhan-kebutuhan tersebut didahulukan Agar keuangan Anda bisa lebih terarah lagi di bulan ini Dan untuk prediksi asmara Anda Sahabat Libra Sepertinya Anda tidak perlu Terlalu meratapi nasib Hanya karena Anda belum memiliki pasangan saat ini Khususnya sahabat Libra yang sedang single Jadi kemungkinan Anda belum ada pasangan yang cocok Hingga saat ini Karena Anda masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Untuk bisa meningkatkan diri Anda Kualitas diri Anda Sehingga bisa lebih baik dari orang lainnya Jadi ambillah kesempatan tersebut Gunakanlah dengan sebaik-baiknya Untuk meningkatkan kepentingan diri Anda Dan juga prestasi diri Anda Dan untuk nomor keberuntungan Anda adalah 20, 86, 31, 72, dan 27 Next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya Untuk teman-teman yang bernaung di sodiak Taurus Untuk sahabat Taurus Sepertinya segala sesuatu akan indah pada waktunya Jadi jangan merasa sedih Dan menganggap bahwa Yang Anda alami saat ini Adalah kejadian yang paling buruk Jadi yang namanya rintangan Dan juga cobaan seperti itu Semua orang pasti mengalaminya Namun tidak ada yang kejadian yang terlalu buruk Atau yang terlalu baik Semua sudah sesuai dengan takaran masing-masing Yang diberikan oleh Tuhan Oleh karena itu Anda jangan terlalu merasa sedih Apalagi menyalahkan diri Anda sendiri Akan sesuatu hal di hari ini Yang terpenting adalah Bagaimana Anda menjalani kehidupan di hari ini Dan beberapa hari ke depan Dengan happy dan juga tenang Walaupun hal tersebut Ada yang tidak berkenan untuk diri Anda Seperti itu tidak usah terlalu dipikirkan Dan untuk prediksi keuangan Anda Sahabat Taurus Sepertinya Seseorang kerabat Seperti itu ya Khususnya kerabat dekat Ini sepertinya akan mencoba Untuk mengajak Anda berbisnis bersama Atau jika tidak keluarga Mungkin teman Atau mungkin kenalan Anda Yang bisa berpeluang Mengajak Anda untuk kerjasama Dalam hal bisnis di hari ini Dan untuk prediksi asmara Anda Sepertinya sahabat Taurus Hubungan cinta Antara Anda dan si dia Itu mulai terasa Agak renggang Atau agak dingin ya Hubungannya Seperti itu Mungkin Anda perlu Mengambil cara-cara Untuk bisa Menghangatkan kembali Hubungan Anda Dengan cara-cara yang romantis Dengan cara memberikan kejutan Atau mungkin Dengan cara Melakukan aktivitas Bersama dengan pasangan Sehingga kekarapan Dan juga Keharmonisan Seperti itu Yang dulu pernah Sangat Anda rasakan Itu bisa kembali lagi Perlahan-lahan Dan untuk prediksi Nomor keberuntungan Anda Adalah 9 26 47 5 Dan 29 Next Kita lanjutkan ke sodiak berikutnya Untuk teman-teman Yang bernaung Di sodiak skorpio Untuk sahabat skorpio Sepertinya Di hari ini Sahabat Usaha Memang Tidak pernah Menghidrati hasil Sahabat skorpio Jadi Apa Yang Anda dapat Sekarang Itu adalah Buah kerja Dari kerja keras Anda Di waktu yang lalu Sahabat Jadi Jangan terlalu Pernah menyalahkan diri sendiri Seperti itu ya Atau mungkin terlalu Berbangga diri Seperti itu ya Karena hasil Dan kerja keras Anda Pasti akan terbayar Jika tidak hari ini Maka beberapa hari ke depan Jadi Tetaplah berusaha yang terbaik Tetap low profile Dan kerjakan tanggung jawab Anda Dengan hati yang riang Untuk prediksi Keuangan Anda Sahabat skorpio Sepertinya Akan ada pengeluaran Yang cukup besar Hari ini Jadi siapkanlah Beberapa Pundi-pundi Keuangan ya Dan untuk prediksi Yang semara Anda Sepertinya Sahabat skorpio Anda memiliki Pasangan Itu bukan berarti Selalu menghabiskan Waktu bersama Sesekali Anda juga harus Meluangkan waktu Untuk diri Anda sendiri Lakukan kesibukan sendiri Ataupun Hobi yang sudah Anda sukai Seperti itu Selama ini Jadi bukan berarti Suami istri Atau pacaran Atau Dikati Seperti itu Harus kemana-mana Barengan Seperti itu Tidak mesti ya Yang terpenting Hubungan Harus saling percaya Maka Semua akan Baik-baik saja Dan untuk prediksi Nomor keberuntungan Anda Adalah 9 11 42 86 Dan 41 Next Ditanjutkan Ke sodiak berikutnya Untuk teman-teman Yang bernahung Di sodiak Gemini Untuk sahabat Gemini Sepertinya Sahabat Saling menghargai Itu adalah Kunci Untuk membangun Hubungan Yang baik Jadi Hindari Sahabat Memaksakan Kehendak Pribadi Jika hal itu Tidak baik Untuk kebaikan Bersama Jadi Sahabat Gemini Harus Kuncinya Hari ini Harus bisa Saling menghargai Karena Hubungan Yang baik Tersebut Akan Membawa Keberuntungan Ke arah Karir Dan juga Finansial Anda Kedepan Oleh karena itu Jangan Terlalu Mengedepankan Egois Seperti itu Atau Memasakkan Gendak Sendiri Kepada Orang lain Apalagi Atas nama Kebaikan Bersama Jadi Semuanya Harus dipertimbangkan Secara Adil Dan juga Merata Sahabat Gemini Dan untuk Predisi Keuangan Anda Sahabat Gemini Sepertinya Hati-hati Dengan Pengeluaran Mendadak Yang bisa Saja Terjadi Kapan Saja Di hari Ini Dan untuk Predisi Asmara Anda Sahabat Gemini Sepertinya Anda Sedang Dilanda Kasmaran Khusususnya Untuk Sahabat Gemini Yang Single Yang Sudah Mendapat Respon Dari Calon Gebetan Dan untuk Predisi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 62 56 27 48 Dan 85 Next Kita lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman-teman Yang Bernaung Di Sodiak Sagittarius Untuk Sahabat Sagittarius Yang Namanya Pikiran Positif Dan Hati Yang Gembira Itu Akan Membuat Hari-hari Anda Menjalani Atau Anda Jalani Dengan Rasa Angat Dan Juga Hati Yang Menyenangkan Jadi Dengan Besarnya Energi Negatif Yang Anda Miliki Di Pikiran Anda Di Dalam Tubuh Anda Seperti Itu Dan Anda Men sugesti Diri Anda Selalu Sehat Selalu Happy Seperti Itu Maka Keberuntungan Pun Juga Akan Lekat Dengan Anda Begitu Juga Dengan Hal-hal Baik Yang Akan Datang Pada Anda Di Hari Ini Ya Sahabat Sagittarius Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sepertinya Sahabat Sagittarius Anda Kemungkinan Mencoba Menyenangkan Orang Lain Dengan Memberikan Bantuan Dana Tetapi Akhirnya Malah Anda Yang Kesusahan Jadi Hati-hati Ya Sahabat Sagittarius Khusususnya Dalam Memberikan Bantuan Bukan Berarti Saya Melarang Saya Justru Menganjurkan Sesama Umat Harus Bisa Saling Membantu Tetapi Bantuan Tersebut Bentuknya Tidak Hanya Uang Sahabat Jadi Bantuan Itu Bentuknya Banyak Sekali Bahkan Dengan Mendoakan Orang Pun Itu Sudah Membantu Nah Sekarang Silahkan Anda Lihat Sendiri Keperluan Anda Kesanggupan Anda Jika Memang Anda Sanggup Membantu 50.000 Atau 100.000 Jangan Coba Memaksakan Diri Untuk Membantu 1.000 Jadi Harus Sesuai Dengan Kemampuan Anda Dalam Membantu Jangan Over Hanya Ingin Mendapat Pujian Seperti itu Jangan Sampai Seperti itu Anda Sesuaikan Dengan Kebutuhan Anda Sekarang Agar Kedepan Hari Bantuan Yang Anda Berikan Itu Tidak Menimbulkan Masalah Pada Diri Anda Sendiri Dan Untuk Pedis Semara Anda Sepertinya Sahabat Sagittarius Cuaca Akhir Akhir Ini Memang Selalu Mendung Dan Juga Hujan Sama Seperti Kondisi Hati Yang Sekarang Apalagi Di Beberapa Daerah Justru Sebaliknya Terlalu Panas Dan Jarang Sekali Turun Hujan Jadi Cuaca Ekstrim Seperti Ini Sekarang Itu Seringkali Menyebabkan Daya Tuhan Daripada Tubuh Manusia Seperti Itu Khususnya Untuk Orang Indonesia Yang Tinggal Di Daerah Tropis Itu Agak Rentan Dengan Sakit Oleh Karena Itu Saya Bisa Sarankan Untuk Bisa Menggunakan Produk Air Mizuku Ini Karena Dengan 2 Atau 3 Tetes Dalam 1 Liter Air Anda Itu Dapat Membuat Metabolisme Tubuh Anda Menjadi Kuat Sehingga Perubahan Cuaca Pun Tidak Akan Membuat Anda Menjadi Mudah Sakit Nah Jika Anda Berminat Untuk Dapatkan Produk Mizuku Ini Air Kesehatan Ini Yang Dapat Menyembuhkan Berbagai Penyakit Dari Dalam Tanpa Obat Obatan Kimia Atau Pil Seperti Itu Silahkan Anda Konsultasi Ke Admin Di Bagian Deskripsi Sudah Ada Nomor Whatsapp Disana Silahkan Di Kontakt Tanya Konsultasi Gratis Nah Jika Anda Ingin Membeli Produknya Sepertinya Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 70 32 44 64 Dan 10 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Cancer Untuk Sahabat Cancer Sepertinya Di Hari Ini Sahabat Anda Harus Bisa Hindari Makan Makanan Yang Terlalu Pedas Jadi Jangan Lupakan Kegiatan Sarapan Juga Sahabat Cancer Sampai Baru Bangun Anda Hanya Sarapan Air Sudah Bekerja Kembali Atau Beraktifitas Kembali Sehingga Jam Sarapan Justru Lewat Apalagi Sahabat Cancer Yang Puasa Ingat Harus Bangun Tepat Untuk Sahur Jangan Sampai Terlambat Karena Jika Terlambat Apalagi Gisinya Kurang Itu Seharian Anda Pasti Akan Terganggu Aktifitasnya Jadi Dua Hal Jika Anda Lakukan Maka Kesehatan Anda Akan Terjaga Dengan Baik Yaitu Jangan Makan Makan Yang Terlalu Pedas Dan Jangan Lupakan Kegiatan Sahur Atau Sarapan Dan Untuk Medisi Keuangan Anda Sahabat Cancer Sepertinya Meski Sedikit Namun Anda Selalu Mencoba Untuk Menjadi Pribadi Yang Disiplin Dalam Menabung Yang Namanya Menabung Sahabat Cancer Tidak Bisa Sekaligus Besar Sedikit Demi Sedikit Sekeping Demi Sekeping Selembar Demi Selembar Maka Lama Uang Anda Akan Menumpuk Sehingga Anda Dapat Mudah Melakukan Investasi Kedepannya Untuk Bisa Melipat Gandakan Keuntungan Dari Dana Yang Anda Miliki Sekarang Jadi Semangat Menabung Sahabat Cancer Dan Untuk Prediksi Semarah Anda Sepertinya Sahabat Cancer Anda Sedang Menyukai Seseorang Namun Belum Berani Mengungkapkan Perasaan Anda Nah Seperti Biasa Sahabat Cancer Mungkin Suka Malu Malu Mengungkapkan Perasaan Khususnya Untuk Anda Yang Single Jika Memang Anda Memiliki Hati Atau Perasaan Pada Seseorang Lebih Baik Jika Malu Mengungkapkannya Lebih Baik Anda Ajak Bahasa Bahasi Terlebih Dahulu Cari Tahu Latar Belakang Dan Sifat Seperti Itu Jika Sudah Memang Ada Semestri Bersama Seperti Barulah Anda Disana Ungkapkan Perasaan Sebenarnya Sehingga Anda Pun Juga Tidak Merasa Canggung Nantinya Sahabat Cancer Pada Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 18 92 66 8 Dan Juga 10 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Berlaung Di Sodiak Capricorn Untuk Sahabat Capricorn Sepertinya Di hari Ini Sahabat Selama Kesempatan Itu Masih Ada Mengapa Tidak Mencobanya Seperti itu Jadi Tidak Selamanya Sahabat Capricorn Kesempatan Akan Datang Dua Kali Oleh Karena Itu Anda Harus Bisa Pintar Pintar Memanfaatkan Kesempatan Apapun Itu Baik Anda Temuin Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Di Dalam Dunia Maya Atau Internet Jadi Gunakanlah Berbagai Peluang Untuk Bisa Mendapatkan Keuntungan Finansial Yang Lebih Besar Dari Sebelum Sebelum Untuk Predisi Keuangan Anda Sahabat Capricorn Sepertinya Seluruh Kebutuhan Anda Itu Pasti Akan Tercukupi Hari Ini Dan Beberapa Hari Kedepan Jadi Tidak Ada Masalah Ini Khususnya Untuk Sahabat Capricorn Yang Selain Mengandungkan Penghasilan Pada Pekerjaan Artifitas Utama Seperti Itu Namun Memiliki Pekerjaan Tambahan Lainnya Di Luar Sana Dan Untuk Predisi Asmara Anda Sahabat Capricorn Setidaknya Sesekali Anda Perulah Mengalah Dengan Pasangan Sebagai Bentuk Pengertian Anda Kepadanya Tapi Mengalah Harus Demi Kepentingan Yang Positif Dan Untuk Predisi Nomor Kebuntungan Anda Adalah 23 44 51 81 Dan 91 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Leo Untuk Sahabat Leo Sepertinya Di Hari Ini Anda Bisa Saja Merasakan Kebahagiaan Dengan Cara Yang Sederhana Jadi Kebahagiaan Itu Bukan Dicari Tetapi Andalah Yang Membuatnya Sendiri Jika Anda Berpikir Bahwa Orang Yang Sudah Punya Mobil Mewah Itu Bahagia Itu Belum Tentu Jika Anda Berpikir Orang Yang Punya Istana Megah Itu Sudah Bahagia Itu Belum Tentu Jadi Kebahagiaan Tersebut Adalah Bagaimana Cara Kita Berpikir Bagaimana Cara Kita Bersyukur Jadi Ada Beberapa Orang Ya Sebut Saja Beberapa Orang Yang Tinggal Di Pegunungan Atau Mungkin Beberapa Orang Yang Tinggal Di Wihara Di Tempat Suci Seperti Sebutkan Tadi Mobil Ataupun Istana Namun Mereka Bisa Hidup Dengan Bahagia Lalu Apa Rahasianya Rahasianya Adalah Mereka Mampu Berpikir Sebahagia Mungkin Yang Mereka Bisa Masalah Pasti Akan Tetap Datang Tapi Kebahagiaan Dan Juga Rasa Senang Tidak Boleh Direnggut Oleh Masalah Tersebut Maka Itu Maintenance Pikiran Sangat Penting Sahabat Leo Jadi Sepertinya Sahabat Leo Seseorang Sedang Mencoba Mengarahkan Anda Untuk Mengikuti Bisnis Yang Mungkin Keuntungannya Tidak Terlalu Besar Atau Mungkin Cenderung Kearah Kerugian Jadi Hati Hati Ya Sahabat Leo Pelajari Dulu Jika Ada Orang Mengajak Anda Berbisnis Ini Apakah Legalitas Sudah Jelas Apakah Prosedurnya Sudah Benar Seperti Itu Pelajari Dulu Jangan Asal Menerima Ajakan Orang Dan Untuk Predisi Asmara Anda Sepertinya Saat Bertengkar Dengan Pasangan Sahabat Leo Sebisa Mungkin Hingari Saling Menyalahkan Agar Pertengkaran Tidak Semakin Runyam Sahabat Leo Dengan Pasangan Jadi Anda Juga Bisa Sebagai Alternatif Menggunakan Dupa Kayu Gaharu Untuk Sebagai Terapi Menenangkan Emosi Menenangkan Kondisi Rumah Karena Dupa Pasepati Alam Gaharu Ini Itu Mengandung Kayu Gaharu Yang Berkualitas Tinggi Dan Direkatkan Dengan Getah Kondaya Kayu Gaharu Seperti Itu Yang Asli Berasal Dari Kalimantan Yang Kualitasnya Tidak Main Main Sahabat Karena Ini Sudah Mengandung Pasopati Alami Yang Mana Ini Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Bisa Menetralisir Energi Negatif Di Ruangan Dan Juga Yang Ada Dalam Diri Anda Seperti Contoh Misalnya Anda Punya Pasangan Yang Suka Marah Marah Atau Mungkin Anda Sendiri Yang Suka Emosian Atau Mungkin Punya Anak Yang Bandel Di Rumah Yang Tidak Bisa Diberitahu Atau Mungkin Anda Selalu Heran Kenapa Di Rumah Selalu Saja Ada Hal Kerugian Yang Terjadi Ini Kemungkinan Karena Aura Negatif Di Rumah Dan Dalam Diri Anda Terlalu Besar Maka Anda Tidak Usah Terlalu Sibuk Sibuk Meditasi Dan Lain Sebagainya Jika Anda Tidak Bisa Melakukannya Anda Cukup Bisa Menggunakan Dupa Ini Dibakar Satu Kali Sehari Sehingga Ini Bisa Meminimalisir Energi Negatif Yang Dalam Di Rumah Dan Yang Dalam Diri Anda Karena Dupa Dupa Pintar Satu Stick Dupa Ini Bisa Bertahan Dua Jam Ya Sahabat Kurang Lebih Bahkan Jika Aura Negatif Di Rumah Anda Sudah Netral Bahkan Dalam Waktu Satu Setengah Jam Sudah Habis Namun Jika Terlalu Pekat Aura Negatif Maka Butuh Cukup Lama Waktu Untuk Dupa Ini Bisa Habis Dan Dupa Ini Sangat Baik Untuk Aromaterapi Dan Sebagai Sarna Meditasi Dan Berdoa Supaya Doa Anda Lebih Muncul Dan Jika Sahabat Leo Dan Sahabat Zodiak Lain Ingin Mendapatkan Dupa Kayu Gaharu Yang Asli Ini Silahkan Hubungi Admin Di Deskripsi Disana Sudah Nomor Whatsapp Di Tanya Tanya Dan Juga Di Kontak Langsung Itu Gratis Ya Sahabat Konsultasinya Gratis Silahkan Jika Anda Berminat Langsung Pesan Nomor WA Tersebut Jangan Nomor Yang Dan Lanjut Untuk Sahabat Leo Predisi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 13 7 14 92 Dan 87 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Aquarius Untuk Sahabat Aquarius Sepertinya Di Hari Ini Jangan Larut Terlalu Seperti Itu Dalam Kesedihan Anda Memang Berhak Merasakan Kebahagiaan Dengan Orang Orang Dan Juga Hal Hal Yang Anda Miliki Sehari Ini Tetapi Tidak Perlu Mendengarkan Omongan Negatif Dari Orang Lain Ya Sahabat Aquarius Dan Saya Juga Bisa Menyarankan Agar Anda Bisa Menggunakan Sabun Sanchita Gaharu Ini Yang Sudah Memiliki Manfaat Pasopati Alam Terbuat Dari Kayu Gaharu Berkualitas Tinggi Sabun Ini Dapat Memancarkan Aura Positif Sehingga Membuat Orang Menjadi Lebih Terpesonan Dan Juga Lebih Simpatik Kepada Anda Jadi Yang Sebelumnya Orang Suka Kesal Melihat Anda Suka Jahat Atau Bad Mood Kepada Anda Selama Beberapa Hari Jika Anda Sudah Menggunakan Sabun Sanchita Ini Maka Aura Kecantikan Dan Aura Asih Anda Itu Akan Segera Terpancar Sehingga Orang Pun Akan Mengagumi Kewibawaan Dan Aura Kecantikan Yang Muncul Dari Dalam Diri Anda Karena Sabun Sanchita Gaharu Kayu Gaharu Yang Pasopati Alam Dapat Mengunci Dan Memancarkan Aura Maksimal Dari Seseorang Tanpa Menggunakan Jimat Jimat Tertentu Dan Ini 100% Berasal Dari Herbal Herbal Pilihan Dari Nenek Moyang Kita Seperti Itu Dan Beberapa Racikan Rempah Dari Daerah Terbentu Yang Digabungkan Menjadi Satu Menjadi Sebuah Sabun Hanya Dengan 50.000 Anda Sudah Merasakan Manfaat Seperti Melakukan Spa Sebanyak Ratusan Kali Wow Luar Biasa Sekali Jika Anda Berminat Silahkan Anda Bisa Hubungi Admin Di Deskripsi Di bawah Ini Sudah Ada Nomor Whatsapp Silahkan Tanya Tanya Di Sana Dan Langsung Saja Order Di Sana Hanya Karena Produk Yang Asli Hanya Disediakan Di Channel Sundiak ID Jadi Hati Hati Terhadap Barang Barang Tiruan Sahabat Lanjut Untuk Sahabat Aquarius Sepertinya Untuk Prediksi Keuangan Anda Ini Masih Terasa Cukup Aman Untuk Hari Ini Dan Juga Berapa Hari Kedepan Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Sepertinya Perasaan Kurang Nyaman Dengan Pasangan Semakin Hari Semakin Bertambah Jadi Anda Bisa Gunakan Sabun Sajita Untuk Memancarkan Lebih Aura Positif Sehingga Orang Orang Yang Memang Memiliki Aura Negatif Yang Bekat Seperti Ada Pasangan Yang Suka Marah Mungkin Orang Yang Suka Kesal Pada Anda Itu Sedikit Menjadi Lebih Bisa Terkendali Seperti Itu Bisa Lebih Baik Bisa Lebih Bersikap Sabar Kepada Anda Dan Juga Bisa Lebih Simpatik Kepada Anda Karena Aura Sudah Terbuka Dan Depan Disi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 39 23 50 85 Dan 30 Next Kita Lanjutkan Kesodiak Berikutnya Untuk teman-teman Yang bernahun Di Sotiak Virgo Untuk Sahabat Virgo Sepertinya Di hari ini Sahabat Pekerjaan Anda Yang sedang Menumpuk Saat ini Dan Juga Rekan-rekan Kerja Yang Cukup Menyebalkan Kemungkinan Akan Membuat Anda Semakin Tidak Betah Bekerja Walaupun Anda Bekerja Di rumah Seperti Itu Ya Mungkin Rekan-rekan Yang Anda Ajak Kerjasama Ini Cukup Merepotkan Seperti Karena Mungkin Ada Saja Beberapa Hal Yang Tidak Bisa Mereka Kerjakan Dengan Benar Sehingga Andalah Ujung-ujungnya Yang Menyelesaikan Hal Tersebut Jadi Sahabat Virgo Sebisa Mungkin Jika Hal Ini Benar Terjadi Abaikan Saja Mereka Seperti Itu Dan Selesaikan Lah Saja Atau Fokus Saja Kepada Pekerjaan Anda Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sepertinya Sahabat Virgo Anda Sedang Berusaha Keras Untuk Mencari Penghasilan Tambahan Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Sepertinya Sahabat Virgo Cinta Pertama Itu Memang Sulit Dilupakan Namun Bagaimanapun Juga Sahabat Virgo Anda Harus Bisa Move On Supaya Anda Bisa Mendapatkan Hasil Yang Lebih Baik Kedepannya Dan Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 74 62 68 13 Dan 97 Next Dilanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Pisces Untuk Sahabat Pisces Sepertinya Hari Ini Jangan Langsung Sakit Hati Apabila Seseorang Menegur Anda Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sepertinya Sahabat Pisces Tidak Semua Kebahagiaan Itu Dapat Diukur Dengan Uang Tetapi Tanpa Uang Seseorang Juga Sulit Untuk Bahagia Apalagi Apa Sekarang Kebutuhan Itu Perlu Uang Nah Oleh Karena Itulah Silahkan Sahabat Pisces Siasati Bagaimana Caranya Supaya Cukup Cukup Saja Pengeluaran Anda Jangan Terlalu Over Budget Seperti Itu Jadi Keduanya Harus Seimbang Antara Kebutuhan Dengan Pemasukan Sahabat Pisces Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Sepertinya Sahabat Pisces Anda Perlu Lakukan Pendekatan Secara Pelan Pelan Dan Pastikan Anda Sudah Mantap Dengan Perasaan Anda Sebelum Anda Mengutarakan Sesuatu Kepada Pasangan Atau Mungkin Menyampaikan Sesuatu Kepadanya Dan Untuk Predisi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 92 81 22 36 Dan 86 Baiklah Teman-teman Duda Predisi 12 Zodian Sudah Bacakan Hari Ini Untuk Tanggal 6 Mei Tahun 2020 Seperti Itu Dan Jangan Lupa Untuk Teman-teman Support Terus Channel Ini Dengan Cara Mengklik Like Dan Juga Subscribe Dan Share Video Ini Agar Bermanfaat Untuk Teman-teman Lainnya Di Luar Sana Dan Jangan Lupa Saya Ingatkan Sekali Lagi Hati-hati Terhadap Beberapa Channel Yang Suka Meng-copy Menyalin Ide Dan Meng-upload Ulang Video Tanpa Izin Karena Channel-channel Seperti Itu Akan Iklan Dan Menonton Video Iklan Yang Tayang Sampai Selesai Sekali Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya